Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GTT itu adalah tetesan infus per menit untuk makro Nah makro ini teman-teman biasanya sering digunakan untuk pasien-pasien yang sudah dewasa Atau yang memiliki pemeludara vena yang besar Tapi sering juga digunakan untuk anak-anak Jadi tidak menutup kemungkinan bisa juga digunakan untuk anak-anak Tergantung terapi medis dari dokter penang jawabnya itu sendiri Selanjutnya ada MGTT singkatan dari mikroguta Adalah tetesan infus per menit untuk selang mikro Nah mikro ini biasanya sering digunakan untuk anak-anak Atau pasien-pasien dengan pemeludara vena yang kecil Sering juga digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan jantung Atau pasien yang harus dibatasi cairannya Kemudian bisa juga digunakan untuk pasien-pasien yang diberikan obat-obat high alert Contohnya kayak KCL, D40, epineprin dan lain sebagainya Selanjutnya itu ada istilah TPM TPM ini adalah tetesan infus per menit untuk selang mikro maupun makro Oke kita lanjut ya Nah ini ada istilah GUTTA ya GUTTA atau GTT Satu GTT itu sama dengan tiga kali MGTT Kebalikannya Kalau mau diubah dari mikro ke makro Maka dibagi tiga ya Kemudian satu CC itu sama dengan 20 GTT Dan satu CC kalau mau diubah menjadi mikro GUTTA Itu berarti dikalikan tiga 20 dikali tiga sama dengan 60 mikro GTT Kemudian satu kolop itu sama dengan 500 CC Dan CC itu sama dengan mili ya teman-teman Nah selanjutnya ini ada rumus Volume tetesan infus yang masuk per jam untuk makro Sama dengan GTT dikalikan tiga Sedangkan kalau untuk mikro Itu sama dengan jumlah tetesan per menit untuk mikro itu sendiri Nah ini langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman Misalkan dokter memberitahukan bahwa Pemberian tetesan pasien B adalah sebanyak 30 CC per jamnya Bagaimana cara mengatur tetesannya untuk makro maupun mikro Kita lihat rumus sebelumnya Jadi yang ini ya Ini rumus untuk polumus CC per jam Kalau untuk makro Rumusnya tadi kan polumus CC per jam Sama dengan GTT dikalikan tiga Polumus CC per jamnya sudah kita ketahui Ada tiga puluh Tiga puluh sama dengan GTT yang ditanya Dikalikan tiga Maka GTT sama dengan tiga puluh dibagi tiga Sama dengan sepuluh tetes per menit Gimana kalau untuk mikro Mikro seperti rumusnya tadi Sama saja ya Dengan Nah ini Polumus CC per jam itu sama dengan tetesannya itu sendiri Jadi kalau ditanya Berapa tetesannya Tetes per menit untuk mikro Maka sama saja Dengan polumus CC per jam yang masuk Yaitu tiga puluh tetes per menit Oke Kita lanjut ke contoh soal berikutnya Jika tetesan infus per menit Adalah dua puluh kali per menit Maka berapa detiknya Jadi ini yang ditanyakan Gimana cara menghitung manualnya Ya pakai jam dengan detiknya Karena satu menit itu 60 detik Maka 60 dibagi 20 Sama dengan 3 detik Jadi maksudnya Setiap 3 detik terjadi satu tetesan infus Ya Makanya Penting sekali Bagi teman-teman perawat Ataupun bidan Ketika sedang mengatur tetesan infus Itu harus memakai Jam yang ada detiknya Ya Oke soal selanjutnya Pasien A mendapatkan order dokter Cairan infus RL 500 mili Ya atau satu kolop Dengan GTT 10 kali per menit Perawat akan menggunakan infus pump Berapakah CC per jam Cairan infus yang masuk Ya Tadi Rumusnya kan Kalau untuk makro itu Polumus CC per jam Sama dengan GTT dikalikan 3 Jadi kita langsung kalikan saja Dengan 3 Ya Kali 3 Sama dengan 30 CC per jam Sorry 30 ya 30 ya 30 CC per jam Jadi kita bisa setting Di pumpnya itu Polumus CC per jamnya 30 Nah lanjut Nah lanjut Masuk ke rumus tetesan infus per menit Untuk makro Itu jumlah cairan Dalam mili Dibagi lamanya infus Dalam jam Dikalikan 3 Sedangkan kalau untuk mikro Itu jumlah cairan Yang dimasukkan Dalam mili Itu dibagi lamanya Infus Dalam bentuk jam Nah Teman-teman Ini Rumus dasarnya ya Jadi Kalau yang ditanyakan Lamanya infus Itu bisa kita Pakai rumus ini juga Atau yang ditanyakan Jumlah cairannya Jadi Satu rumus ini Bisa kita dapatkan Tiga rumus sekaligus Yang penting teman-teman Paham Rumus Dasarnya Ya Lanjut ke contoh soal Untuk tetesan per menit Ya Berapa tetes per menit Jika cairan yang dihabiskan 500 mili Selama 8 jam Nah Kalau Untuk makro ya Tadi rumusnya G-T-T Sama dengan Jumlah cairan 500 ya Jumlah cairannya Dibagi Ini gitu ya Dibagi Waktunya ada 8 jam Dikalikan 3 Maka 500 Dibagi 24 Didapatkan Itu 20,8 Ya Bisa kita bulatkan Menjadi 21 Tetes Per Menit Kalau 0,5 Ke atas Biasanya kita bulatkan Ke atas ya Jadi kita dapatkan 21 tetes Per menit Ya Ini untuk makro ya Teman-teman Biasanya sih Yang ditanyakan itu Secara umum Itu G-T-T Nah Nah Kalau Mau diubah Ke Mikro Itu Tadi rumusnya G-T-T Ke M-G-T-T Dikalikan 3 Maka 21 Dikalikan 3 Adalah 63 Tetes Per menit Ya Sesuai Yang dipinta Ya Kalau misalkan Makro Kita gunakan Makro Kalau Yang dipinta Mikro Maka kita ubah Ke Rumus Mikro Oke Lanjut Nah Ini Contoh Soal Lamanya Pemberian Infus Ya Berapa Lama Waktu Pemberian Jika Pasien Tuan A Mendapatkan Cairan Infus RL 1000 Mili Dengan G-T-T 20 Tetes Per Menit Nah G-T-T-nya Udah Diketahui Kita Masuk G-T-T-nya 20 Jumlah Cairannya 1000 Tadi kan Rumus G-T-T Adalah Jumlah Caran Dibagi Waktu Dikalikan 3 Waktunya Yang Ditanya Dikalikan 3 Ini Naik ke Atas Jadi 60 T Sama Dengan 1000 Maka T Sama Dengan 1000 Dibagi 60 Itu Sekitar 16,6 16,6 Jam Kita Bulatkan Jadi 17 Jam Boleh Atau 16 Jam Boleh 17 Jam Teman Teman Waktu Yang Dipakai Kurang Lebih 17 Jam Nah Ini Cara Cepat Menghitung GTT Hanya Dalam 5 Sampai 10 Detik Jadi Kita Ingat GTT Berarti Kalau GTT Itu Untuk Makro Nah Rumus Cepatnya Itu Jumlah Kolob Dikalikan 7 Kita Langsung Masuk Ke Contoh Soal Oh Sorry Catatannya Dulu Catatan Rumus Itu Hanya Untuk GTT Atau Makro Dan Satu Kolob Itu 500 Milli Hanya Untuk Per 24 Jam Nah Solusinya Gimana Jika Misal Yang Ditanyakan Untuk 3 Jam Maka Hasilnya Nanti Dikalikan 8 Jika Untuk 8 Jam Maka Hasilnya Nanti Dikalikan 3 Karena 8 Kali 3 24 Jam Kemudian Jika Untuk 12 Jam Maka Hasilnya Nanti Dikalikan 2 Pokoknya Kita Sesuaikan Yang Penting 24 Jam Contoh Soalnya Berapa Tetes Per Menit Jika Cairan Yang Dihabiskan 1000 Milli Selama 24 Jam 1000 Milli Itu 2 Kolob Dikalikan 7 Sama Dengan 14 Tetes Per Menit Jadi Gampang Teman Teman Lebih Gampang Dibandingkan Pakai Rumus Dasarnya Tadi Lebih Cepat Oke Lanjut Ke Contoh Soal Berikutnya Berapa GTT Jika Jumlah Cairan Yang Diperlukan 500 Milli Selama 8 Jam 500 Milli Itu Satu Kolob Dikalikan 7 Sama Dengan 7 Tetes Per Menit Karena Yang Ditanyakan 8 Jam Maka Kita Kalikan 3 Karena 8 X 3 Sama Dengan 24 Jam 7 X 3 Sama Dengan Gampang Oke Sampai Disini Cukup Paham Ya Teman Teman Nah Ini Ada Contoh Latihan Soal Teman Teman Bisa Di Pause Dulu Nanti Jawabannya Boleh Teman Teman Tuliskan Di Kolom Komentar Atau Jika Ada Pertanyaan Atau Bagi Yang Ingin Menambahkan Proses Jalan Jawabannya Boleh Dituliskan Di Kolom Komentar Nanti Saya Akan Tuliskan Kunci Jawabannya Di Kolom Deskripsi Oke Ini Soal Selanjutnya Ya Sorry Yang Untuk Nomor Empat Itu Berapakah Lama Pemberian Cairan Infus Jika Diberikan Untuk Seorang Anak Usia 10 Bulan Dengan Menggunakan Mikro Dengan Tetesan 30 Kali Permanit Jadi Cairan Infus Diketahui 500 Mili Atau Satu Kolom Teman Teman Ya Itu Belum Ditambahkan Di Soal Jadi Cairan Yang Digunakan 500 Mili Untuk Soal Nomor Empat Ya Oke Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Ya Terutama Bagi Teman Teman Yang Bekerja Di Pelayanan Kesehatan Khususnya Profesi Perawat Maupun Bidan Ya Semoga Bermanfaat Jika Dirasa Bermanfaat Boleh Di Like Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh